Intro Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk lestarikan permainan tradisional Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Ciamis saat mengikuti penyelenggaraan Festival Bang Sampah di Jamban Sari Ciamis pada Senin 26 September 2022 Menurut Yana permainan tradisional sangat perlu dilestarikan karena banyak filosofi yang sangat dalam Terutama dalam melatih kekompakan dan bentuk cinta kepada tanah air Ia juga mengapresiasi Dinas DPR KPL Haciamis yang mengadakan acara Festival Bang Sampah Pasalnya acara tersebut menampilkan sebuah pertunjukan seperti fashion show dari bahan daur ulang Dan juga permainan-permainan tradisional zaman dahulu Selain itu Yana menjelaskan kenapa ia ingin generasi muda melestarikan permainan tradisional Karena saat ini sudah sangat jarang Bahkan kecenderungan anak hari ini lebih fokus bermain handphone ketimbang bermain permainan tradisional Seperti petak umpet, paciwit-ciwit lutung, ataupun orai-oraya Ciamis hari ini sudah 258 bang sampah terbentuk Memangai kreativitas dan inovasinya Jadi bukan hanya kita punggung sampah sehingga bumi ini menjadi bersih Tapi kita pun mempunyai satu kelihatan dengan kreativitas dan inovasinya Bahwa sampah itu bukan hanya sekitar dipersihkan Tapi diolah sebegian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu Sehingga bisa meningkatkan daya bagi masyarakat Tentang ajakan perlustarian kaulinan anak seperti apa ini Pak? Oh iya, jadi saya ngalami ya Saya ngalami, saya bukan kolonia Ngalami main-main seperti yang tadi ditampilkan kaulinan barudak Cuman benar-benar luar biasa Saya berharap kaulinan barudak ini bisa kita tetap jaga, kita lestarikan Karena banyak nilai filosofis yang bisa kita raih dari kaulinan barudak ini Paling tidak rasa kebersamaan itu bisa terbangun Jiwa sosial, kebandingan sosial itu bisa terbangun dari kaulinan barudak ini Menurutnya generasi muda Ciamis harus bangga dan harus lebih mencintai aneka permainan tradisional Caranya yaitu dengan melestarikannya di daerah masing-masing Seperti yang Kang Deni Weje lakukan Wakil Bupati Ciamis berharap penyelenggaraan tersebut bisa menjadi contoh untuk yang lainnya Agar tetap melestarikan permainan tradisional Karena permainan tradisional zaman dahulu mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat dalam Seperti halnya Pak Ciwit-Ciwit Lutung Ketika posisi tangan di bawah harus berpikir bahwasannya sewaktu-waktu juga akan ada di atas Dan yang di atas pasti akan di bawah Sehingga makna dari permainan ini bahwa ketika kita sedang di atas Jangan sampai lupa dengan posisi kita ketika sedang di bawah Fahmi harapan rakyat Ciamis